hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peratakan nama saya menurutkan dari klas.dpdp nrp52 pada kali ini saya akan membahaskan tentang praktikum tentang timer nah, berdasarnya timer sendiri merupakan sampling rate dari sebuah frekuensi nah, pada kali ini pada contoh ini saya akan menggunakan mode timer yang 0c0a mode 0 pada oc0a enable maka yang tergabung adalah saya menghubungkan pin ground dengan lucik analyzer dan pin pw7 pada channel pada lucik analyzer lalu pada dasarnya kita di arduino mega ini kita menggunakan frekuensi 8 dengan ekstarl atau apa namanya konsulator 6 GHz lalu dihitung sempatnya yang lepas sehingga nilai letiknya menjadi 0,6 microsecond lalu pertama kita akan menggunakan timer dengan mode 4 GHz dengan frekuensi 4 GHz selesai maka caranya kepentingan adalah nilai 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 sample rate nya adapt 1 per 4 ini 1 per 4 GHz 4Ghz lalu kita coba kita upload kita melihat pada rezekan laser disini saya menggunakan software kita bisa lehai untuk melihat bagaimana nilainya kita habis dulu JSONnya ini agak tidak mengganggu lalu kita run setelah kita run kita kecilkan lagi lalu kita ukur disini kita ukur jumlahnya nah dapat terlihat benar sekali bahwa kita menggunakan frekuensinya sebesar 4Ghz itu 3,9 karena ada perhitungan sedikit error lalu dengan perhitungan tadi kita mendapatkan waktu 250 microsecond nah disini juga barang ini juga terdapat beratnya adalah 251,35 microsecond lalu kita akan mencoba untuk frekuensi 16 ya 16 kHz maka kalau misalnya 16 kHz maka jumlahnya menjadi ini 16 kHz ini menjadi 1 per 16 jika kita hitung 1 per 16 itu sebentar saya hitung dulu 1 dibagi 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 16 1 dibagi 16 sama dengan 0,65 atau 62,5 microsecond maka yang kita masukkan kepada register OCR0A adalah 62,5 62,5 ini 62,5 kita menggunakan frekuensi 16 kHz seperti ini lalu kita put lagi setelah kita hapus kita lihat pada software salya atau software lewat jenis hari ini kita hapus lagi yang tadi ground kita 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 hapus kita delete lalu kita run lagi nah setelah kita run kita akan menghitung lagi dengan ctrl G lalu arahkan pada satu pada arah satu gelombang sinyal ini nah dapat dilihat bahwa frekuensi yang kita gunakan tadi sebesar 16 kHz atau errornya sebesar 15,8 dan waktunya tadi adalah sebesar 62,5 dengan errornya sebesar ini 63,15 microsecond nah seperti itu jadi nilai timer yang kita masukkan tadi pada register itu terlantung dari berapa nilai frekuensi yang kita inginkan sebesar kita ingin menggunakan 8 kHz maka kita tinggal 1,8 dan kita tinggal mengisi nya menjadi 125 ini pada register OCR0A seperti itu kita coba lagi ya ini adalah frekuensi 8 kHz frekuensi 8 kHz 1 per 8 sama dengan 125 microsecond kalau kita upload lagi setelah kita upload kita lihat lagi pada hasilnya kita hapus lagi kita delete lalu kita run lagi nah ctrl G lalu kita tarik garis untuk satu nilai pulse gelombang nah kita menggunakan frekuensi 8 kHz dengan error yang sebesar ini 7,9 kHz yang menghasilkan waktunya sebesar 126,67 microsecond atau pada perhitungan reti adalah 1 per 8 sama dengan 125 microsecond seperti itu baik terima kasih sampai disini dulu wassalamualaikum wabarakatuh terima kasih terima kasih